Megawati dan Marcelo adalah Pink Spider-Roy. Kita berjumpa di Pino Palaceto. Kita berjumpa, kita berjumpa, kita berjumpa, kita berjumpa, kita berjumpa, kita berjumpa. Nama Megawati Hangestri Pertiwi tengah ramai dibicarakan usai kepindahannya di Pink Spider-Roy dan menjadi kebanggaan pelatih Marcelo Abudanza. Megawati dibicarakan hangat karena prestasi membanggakan dan pengkhianatan di tim sebelumnya bersama Red Spark hingga memutuskan meninggalkan Red Spark ke Pink Spider. Karir Megakian melambung tinggi di kancah internasional. Dalam permainannya di Liga Bola Voli Korea Selatan. Megawati yang sebelumnya bermain untuk tim Voli Dae Jon Chong Kwanjang Red Spark berhasil menjadi MVP, Most Valuable Player ketika melawan Hua Song Ibeka Altos. Titel untuk pemain terbaik itu diraih Megawati meski dirinya baru pertama kali bermain dalam Liga Voli Korea tersebut, namun Mega menjadi incaran tim-tim papan atas Liga Korea. Bermain di kancah dunia internasional, publik pun menyoroti soal besaran gaji yang diterima oleh Megawati di tim barunya itu. Berdasarkan laporan pelatih Marcelo Abudanza, pemain asing di Liga Voli Korea 2023 per 2024 terjadi penambahan. Sebelumnya, mereka hanya boleh menampilkan satu pemain asing. Saat ini, terdapat dua pemain asing yang memperkuat klub Voli Red Spark dan Pink Speeder, yaitu Megawati dari Indonesia dan Giovanni Milana dari Amerika Serikat. Laporan tersebut juga menuliskan bahwa pemain asing baru di Liga Voli Korea 2023 per 2024 akan mendapatkan bayaran sebesar 100 dolar ribu atau sekitar 1,59 miliar per tahun. Kabarnya, angka tersebut baru setengah dari gaji pemain asing yang sudah bermain lebih dari satu kali. Megawati yang lahir di Jember pada tanggal 20 September tahun 1999 mengawali karir Volinya sejak usia 14 tahun. Ia debut bersama Surabaya Bang Jatim pada Liga Voli Divisi Utama 2015. Setelah itu, Megawati bergabung dengan Pertamina Vastron pada kurung waktu 2015 hingga 2017. Pada 2017, Megawati resmi menjadi anggota timnas Voli Indonesia dalam ajang SEA Games. Karir Megawati terus bersinar hingga dipercaya bergabung dengan sejumlah klub di luar negeri. Seperti klub Thailand Supreme Chonburi Etek. 2021 klub Vietnam Haputan Hoa, 2022, dan Dae Jon Cong Kwanjang Red Spark, 2023, dan saat ini Mega memutuskan bergabung dengan Pink Speeder tim Korea Selatan. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kini menjadi sorotan publik usai diisukan bakal pindah ke tim Pink Speeder berkat catatan apiknya saat berlaga bersama klub asal Korea Selatan. Saat ini Megawati Hangestri Pertiwi bermain bersama Red Spark dan sedang senter diisukan bakal memutuskan pindah dan bergabung dengan tim Pink Speeder dan dilatih Marcelo Abudanza. Diketahui bahwa Megawati Hangestri Pertiwi nama lengkapnya, direkrut oleh salah satu klub bola Voli Putri Korea Selatan Red Spark untuk mengarungi musim tahun 2023 sampai tahun 2024 di Kovoly. Saat ini sedang ramai Megawati Hangestri sedang diisukan bakal pindah tim dan memutuskan bakal pindah ke Pink Speeder. Megawati Hangestri Pertiwi sebelumnya tergabung bersama Surabaya Samator Club yang membesarkan namanya. Sebelum akhirnya pada April tahun 2023 ia lolos seleksi sebagai pemain Asia yang bisa bertanding di Liga Bola Voli Korea Selatan hingga menjadi bagian di tim Red Spark. Namanya saat ini semakin melambung tinggi berkat aksinya di tengah lapangan. Akhirnya, Megawati Hangestri Pertiwi pun resmi menjadi pemain Red Spark pada April tahun 2023 dengan mengisi slot pemain asing Asia. Walau pada awalnya Korea sempat meragukan pemain asing Asia. Namun hal itu mungkin jadi lecutan semangat bagi pemain yang berpostur 185 cm itu untuk menampilkan performa yang sangat baik. Saat ini beredar kabar isu kepindahan Megawati Hangestri Pertiwi bakal menginjakan kakinya bersama Pink Speeder. Selangkah lagi, Megawati Hangestri Pertiwi akan bergabung dengan tim Voli Asuhan Marcelo Abodanza dengan bersama Pink Speeder dan bakal mencicipi menjadi bintang Pink Speeder. Dalam vlog bersama Megawati Hangestri Pertiwi yang diunggah pada Rabu. Tanggal 27 Desember tahun 2023 Atlet Voli Asal Indonesia itu menjadi sorotan dan rebutan para pelatih papan atas Voli Korea, Megawati Hangestri Pertiwi menceritakan progres kontraknya dengan Pink Speeder depan media sosial. Memang benar sih ada tawaran, Pink Speeder. Tapi, masih proses, kata Megawati Hangestri Pertiwi, mengiakan pertanyaan dari sejumlah wartawan Korea Selatan. Andalan Red Spark asal Indonesia itu lantas menceritakan garis besar proses perekrutannya ke tim Pink Speeder dikarenakan beberapa hal dengan Red Spark. Megawati Hangestri Pertiwi menjelaskan bahwa hal yang menerima tawaran tersebut adalah demi menambah jam terbang yang lebih luas dan menjadi bintang baru di tim Pink Speeder. Lebih lanjut, Megawati Hangestri Pertiwi menjelaskan bahwa proses perekrutannya ke tim Pink Speeder tinggal menunggu validasi terakhir dari Red Spark. Dapat lampu hijau dari Megawati Hangestri Pertiwi, Megawati Hangestri Pertiwi diisukan bakal meninggalkan Red Spark jika tidak menaikkan gajinya bulan ini. Marcelo Abodanza berikan kode keras untuk memboyong Megawati Hangestri Pertiwi ke timnya Pink Speeder. Hal tersebut mendapatkan respon cepat sang mega bintang voli asal Indonesia yang bersinar bersama Red Spark di Liga Korea. Megawati Hangestri Pertiwi diisukan bakal meninggalkan timnya bulan mendatang.